Hinaklana. Bab 87. Ting Sian Sutai yang bijaksana. Menyusul ujung pedang lengho utiong lantas mengancam di tenggorokan si kakek kurus kering dan membentak, lemparkan pedangmu kakek itu menghelana pas panjang, katanya, di dunia ini ternyata ada ilmu silat dan ilmu pedang sedemikian hebat, biarpun aku orang sutio terjungkal di bawah pedangmu juga tidak penasaran, mendadak tangannya menyendal, Dengan tenaga dalamnya ia membuat pedang sendiri tergetar putus menjadi beberapa potong dan jatuh berserakan di atas tanah. Lengho Tiong lantas melangkah mundur, sebaliknya Giho bertujuh lantas mengacungkan pedang masing-masing dan mengetung ketiga orang itu di tengah. Dengan perlahan Ting Sian Sutai berkata, Ko San Pei kalian bermaksud melebur Engkau Gak Piam Pei menjadi satu aliran yang disebut Engkau Gak Pei. Hing San Pei sendiri sudah bersejarah ratusan tahun, betapapun aku tidak berani membuatnya tamat di bawah pimpinanku, maka aku telah menolak saran kalian. Mestinya urusan ini dapat dirundingkan lebih jauh, tapi mengapa kalian lantas main kekerasan dan pakai kera keji ketika aku memperlihatkan maksud tidak setuju? Perbuatan kalian ini bukanlah terlalu kasar buat apa banyak omong dengan mereka, Suci, Selatinyat Sutai. Semuanya dibinasakan saja agar tidak mendatangkan bencana di kemudian hari. Hek, huk huk huk, tiba-tiba ia terbatuk-batuk dan kembali menumpahkan darah. Laki-laki tinggi besar Sima itu menjawab, kami hanya melakukan tugas atas perintah, seluk-beluk urusan ini sama sekali kami tidak tahu. Kenapa kau banyak bicara? Mau bunuh mau potong boleh terserah saja kepada mereka, mendadak si kakek si Tio mendam perat kawannya. Orang Sima menjadi mengkeret dan tidak berani bicara lagi, wajahnya menampilkan rasa malu. Kalian bertiga-tiga puluh tahun yang lampau pernah malang melintang di daerah utara, kemudian mendadak menghilang. Tadinya ku kira kalian sudah sadar dan mau kembali ke jalan yang benar, siapa duga kalian malah sudah masuk Kosanpei dan mempunyai maksud tujuan tertentu, demikian Ting Sian berkata. Pak I, Co Chiang Bun dari Kosanpei adalah seorang tokoh sakti, tapi beliau telah menerima setian banyak kaum, orang Kang Ho yang aneh-aneh untuk mempersulit sesama Ngo Gak Tiangpei. Sungguh sukar dipahami apa maksud tujuannya, dasarnya Ting Sian memang pada iang welas asih, meski menghadapi kejadian luar biasa juga tidak mau menggunakan kata-kata kasar terhadap lawan. Sesudah menghela nafas panjang, lalu ia bertanya, suci kami Ting Ting Sutei tentunya juga lewas di tangan kawan kalian bukan rupanya orang Sima tadi merasa malu, maka sekarang ia ingin memperbaiki pamornya, dengan suara keras ia menjawab, benar, itulah perbuatan Tiong Tin Sutei, tapi si kakek si Tio telah mendengus padanya dengan mati melotot. Baru sekarang orang Sima menyadari ucapannya yang terlepas, namun ia coba memelah diri, urusan sudah begini, apa gunanya berdusta lagi? Co Chiang Bun memerintahkan kami menuju kedua jurusan, masing-masing melaksanakan tugas di Hotian dan Chiap Kang Sini, Omi Tohut kembali Ting Sian menyebut Buddha. Sebagai Beng Cu dari Ngo Gak Tiam Pei, kedudukan Co Chiang Bun betapa agung dan terhormat, buat apa beliau bertekad akan melebur kelima aliran kita dan diketuai oleh satu orang? Dia sengaja menggunakan kekerasan dan mencelakai sesama kaum, apakah tindakan demikian takkan ditertawai oleh kesatria seluruh jagad suci, Ting Iat menyela dengan suara bengis, bangsat berhati binatang yang kejam seperti mereka, buat apa, sampai di sini kembali darah mancur keluar lagi dari mulutnya. Ting Sian Sutai mengebaskan tangannya dan berkata kepada ketiga orang itu, segala apa telah ditakdirkan dengan baik, banyak berbuat jahat akhirnya pasti akan terima ganjaran setimpal. Pergilah kalian sekarang. Harap kalian menyampaikan kepada Co Chiang Bun bahwa sejak kini Hing San Pei tidak di bawah perintah Co Chiang Bun lagi. Meski golongan kami adalah kaum wanita seluruhnya juga tidak nanti bertekuk lutut di bawah ancaman kekerasan. Tentang keinginan Co Chiang Bun akan melebur engkau gak tiam Pei, sekali-kali tak bisa diterima oleh Hing San Pei, Su Pei, mereka, seru Gi Ho. Tapi Ting Sian Sutai lantas memberi perintah, bubarkan barisan pedang terpaksa Gi Ho menghiakan, pedangnya ditarik kembali diikuti oleh kawan-kawannya. Ketiga jago Co San Pei itu sama sekali tidak menduga mereka akan dibebaskan secara begitu, mau tak mau timbul juga rasa terima kasih mereka kepada Ting Sian. Mereka memberi hormat, lalu putar tubuh dan lari pergi dengan cepat. Dalam pada itu api berkobar semakin hebat, banyak orang Co San Pei yang bergelimpangan, baik yang sudah mati maupun luka parah. Belasan orang di antaranya yang lukanya rada ringan berusaha merangkak bangun untuk menghindari terbakar, tapi yang terluka parah dan tidak mampu bergerak terpaksa berteriak-teriak minta tolong ketika api menjelar mendekati mereka. Urusan ini bukan salah mereka, tapi adalah tanggung jawab Co Chiang Bun, ujar Ting Sian Sutai. Ih Soh, Gijing, bolehlah kalian menolong mereka, para murid Hing San Pei cukup kenal watak seng ketua yang welas asih, mereka tidak berani membantah, segera mereka berusaha memeriksa orang-orang Co San Pei, asal yang masih bernapas lantas mereka angkat ke tempat yang aman dan diberi obat. Ting Sian Sutai menengadah ke selatan, kedua matanya mengembeng air mata, serunya mengharukan, suci mendadak tubuhnya sempoyongan terus terbanting jatuh. Semua orang terkejut, cepat mereka mendukungnya bangun, tertampak darah merembes keluar dari mulut mikoh tua itu. Kiranya Ting Sian Sutai bersama rombongannya telah dikepung musuh, sembari bertahan Ting Sian dan Ting Yat Sutai mengundurkan diri ke dalam gua pembakaran gamping itu di lembah Cukyamko itu, mereka telah bertahan beberapa hari lamanya, tanpa makan minum dan tidak mengasau pula, memangnya mereka sudah payah lahir batin seperti pelita yang kehabisan minyak. Sekarang musuh telah dihalau, hatinya berduka pula atas gugurnya Ting Ting Sutai, saking sedihnya ia tak bisa menguasai diri lagi dan jatuh pingsan. Keruan anak murid Hingsan Peh menjadi ribut, mereka memanggil suhu dan supek dengan khawatir. Luka tingkat Sutai juga sangat berat sehingga mereka menjadi bingung. Leng Hau Tiong lantas berkata, api berkobar dengan hebat, marilah kita menyingkir ke sebelah sana. Kesumo Ai, Chin Sumo Ai, kalian bertujuh boleh pergi mencari buah-buahan atau barang lain yang dapat dimakan. Kukira semua orang sudah sangat kelaparan, Duh dan Chin Koan mengiakan dan masing-masing pergi melaksanakan tugasnya. Tidak lama kemudian mereka sudah kembali dengan membawa kantongan air untuk diminum Ting Sian, Ting Yat Sutai, dan kawan-kawan yang terluka. Pertempuran dasyat di Liong Coan ini ternyata memakan korban 37 orang Hingsan Peh. Teringat pula kepada Ting Ching Sutai serta para suci dan sumo ai lain yang juga sudah gugur, para murid Hingsan Peh itu menjadi berduka. Mendadak ada di antaranya menangis tergerung-gerung sehingga bergemalah suara tangis sedih di lembah pegunungan itu. Mendadak Ting Yat Sutai membentak bengis, yang mati pun sudah mati, kenapa kalian tak bisa menguasai perasaan murid-murid Hingsan Peh kenal watak nikoh tua yang keras itu? Mereka tidak berani membangkang, serentak suara tangis lantas berhenti, hanya beberapa orang di antaranya masih terguguk-guguk. Lalu Ting Yat berkata pula, bagaimana Ting Ching Suci mengalami celaka? Oh Ji, bicaramu lebih lancar. Coba lapor kepada Chiang Bun Jin sejelas-jelasnya, duh mengiakan, ia berbangkit, lalu menguraikan apa yang terjadi di Sian Hiniya di Hokian, di mana mereka masuk perangkap musuh, tapi berkat bantuan Lengho Utilong mereka dapat selamat. Kemudian mereka tertawan musuh pula di Jipek Toh, di situ Ting Ching Su Tai diancam dan dipaksa oleh Chiang Bin dari Kosan Pei, kemudian dikerubut pula oleh orang-orang berkedok, untung Lengho Utilong keburu datang membantu lagi, tapi lantaran luka Ting Ching Su Tai cukup parah, akhirnya wafat dengan tenang. Ya, jelas sudah bahwa kawanan Bang Satko San Pei telah menyamar sebagai orang Mokau untuk memaksa Suci menyetujui peleburan Goga Tiam Pei, kata Ting Yat Su Tai. Hek To Mekar, sungguh keji dan kejam amat rencana mereka. Jika mereka sudah berada dalam cengkeraman musuh, maka sukarlah bagi Suci untuk menolak ancaman mereka, sampai di sini suaranya menjadi lemah, ia terengah-engah sejenak, lalu menyambung, Ting Ching Suci dikepung musuh di Sian Himia, rupanya beliau mengetahui pihak lawan bukan orang-orang yang mudah dihadapi, maka dia telah mengirim merpati pos untuk minta bantuan kepada kami. Tak terduga, tak terduga hal ini pun sudah berada dalam perhitungan musuh dan kita telah dicegat di sini, melihat keadaan Ting Yat yang sudah lemah itu, murid Ting Sian yang bernama Gibon membujuknya, Su Siok, harap kau mengasuh saja, biar tecu yang menceritakan pengalaman kita ini, pengalaman apa. Sudah terang musuh telah menyerbu Cui GWRM di malam buta dan pertempuran terus berjalan sampai hari ini, kata Ting Yat. Gibon mengiakan, namun diuraikan juga secara singkat apa yang sudah terjadi selama beberapa hari akhir-akhir ini. Kiranya orang-orang Kho San Pai yang menyerbu Cui GWRM di tengah malam buta itu pun pakai kedok dan menyamar sebagai anggota Mokau. Diserang secara besar-besaran dan mendadak, rombongan Hing San Pai hampir-hampir saja mengalami nasib pemusnahan keseluruhannya. Untung para nikoh Cui GWRM itu pun terhitung suatu aliran perselatan tersendiri selama beberapa angkatan, di dalam biara itu masih tersimpan lima batang Liong Chuan Pokiam, pedang wasiat gemblengan khas kota Liong Chuan. Ketua Cui GWRM, Jing Hiau Sutai, dalam keadaan bahaya telah membagi-bagikan pedang pusakanya kepada Ting Sian dan Ting Yat, Dengan pedang pusaka yang sanggup memotong besi seperti merajang sayur itu, banyak sekali senjata pihak musuh telah dikutungi dan tidak sedikit juga melukai pihak lawan. Dengan demikian rombongan Ting Sian dapat bertempur sambil mengundurkan diri sampai di lembah pegunungan ini. Lembah gunung ini dahulunya terdapat tambang besi, selama beberapa tahun terkenal sebagai lembah tempat pedang. Kemudian simpanan baja di lembah itu habis digali, tempat gembleng pedang berpindah tempat, hanya tinggal sisa-sisa tungku dan rumah pembakaran yang pernah dihuni itu. Berkat rumah-rumah pembakaran itu pula orang-orang Hingsan Pei dapat bertahan setian hari dan tidak sampai musnah. Orang-orang kosan Pei sudah mulai mengumpulkan kayu dan rumput kering dan akan membakar hidup-hidup mereka. Coba kalau datangnya lengho utiong terlambat setengah hari saja pasti keadaan sudah runyam. Ting Yat Sutai tidak sabar mendengarkan cerita gibun itu, dia hanya mendelik ke arah lengho utiong. Mendadak ia berkata, kau, kau sangat baik. Tapi mengapa kau dipecat oleh burumu, katanya kau berkomplot dengan pihak Mokau Tetsu kurang teliti dalam pergaulan, tatkala itu memang benar berkenalan dengan beberapa tokoh dari Mokau, sahut lengho utiong. Hektometer, binatang-binatang seperti kaum kosan Pei ini terang lebih jahat daripada orang Mokau, jengek tingyat sutai. Huh, apakah orang-orang yang menamakan dirinya Beng Bun Chin Pei selalu lebih baik daripada Mokau tiba-tiba giho menyela, lengho suheng, bukan maksudku hendak mengolok-olok gurumu, padahal dia mengetahui bahwa Hingsan Pei kami sedang mengalami kesukaran, tapi dia sengaja berpeluk tangan tak mau membantu, di dalam hal ini bukan mustahil, Bukan mustahil dia sudah menyetujui peleburan Ngo Gak Kiam Pai sebagaimana disarankan oleh Kosan Pei, tergerak hati lengho utiong, ia merasa ucapan giho itu bukannya tidak mungkin. Tapi sejak kecil ia sudah memuja sang guru, dalam hati sedikit pun tidak pernah timbul rasa kurang hormatnya kepada beliau. Maka jawabnya, ku kira suhu tidak sengaja tinggal diam, besar kemungkinan beliau ada urusan penting lain, maka, maka, sejak tadi Ting Sian memejamkan matu buat menghimpun semangat, kini perlahan-lahan ia membuka matu dan berkata, Hingsan Pei mengalami bencana, semuanya berkat dan tuan lengho siau hiap, budi kebaikan ini, Ah, Tecu hanya melakukan kewajiban sekadarnya, ucapan supek tak berani ku terima, cepat lengho utiong menjawab. Ting Sian menghaleng, katanya, lengho siau hiap tidak perlu merendah diri. Gak Suheng sendiri tidak sempat, maka murid pertamanya yang dikirim ke sini untuk membantu juga sama saja. Giho, kau jangan sembelarang omong dan kurang hormat kepada orang tua, Tecu tidak berani, sahut Giho sambil membungkuk tubuh. Cuma, cuma lengho suheng sudah diusir dari Hoa San Pei, Gak Supek tidak mengakui dia lagi sebagai murid. Kedatangannya juga bukan atas suruhan Gak Supek, kau memang selalu tidak mau kalah dan suka berdebat saja, ujar Ting Sian dengan tersenyum. Dasar wataknya memang halus, selamanya tidak pernah bersuara bengis kepada anak muridnya. Mendadak Giho menghela nafas dan berkata pula, A.I., kalau lengho suheng adalah wanita tentu segalanya akan menjadi baik, sebab apa tanya Ting Sian Sutai? Dia sudah dipecat oleh Hoa San Pei dan tidak punya ikatan keluarga lagi, jika dia wanita tentu dapat masuk menjadi anggota Hing San Pei kita, sahut Giho. Dia telah bahu-membahu dengan kita menghadapi segala kesukaran, sudah mirip orang sendiri, ngaco belu. Sudah begini besar, bicaramu masih seperti anak kecil saja, bentak Ting Yat Sutai. Sebaliknya Ting Sian tetap tersenyum, katanya, Gak Suheng hanya salah paham saja, kelak bila sudah jelas duduknya perkara tentu, lengho siyauh ia akan diterima kembali dan justru tenaga lengho siyauh ia akan sangat diandalkan. Seumpama dia tidak mau kembali ke Hoa San Pei lagi, dengan ilmu silatnya yang tinggi dan keluaran budinya, andaikan dia mau mendirikan aliran tersendiri juga bukan soal sulit, tepat sekali ucapan supek, duh menimbrung. Lengho suheng, begitu jahat orang-orang Hoa San Pei terhadap kau, kenapa tidak kau dirikan suatu, suatu lengho Pei saja. Hektometer, apakah kau mesti kembali lagi ke Hoa San Pei? Memangnya kau kepingin lengho uti yang bersenyum getir, katanya, dorongan supek benar-benar sangat membesarkan hati Tecu. Tapi semoga kemudian hari suhu sudi memaafkan kesalahan Tecu dan berkenan kembali ke dalam perguruan, selain itu Tecu tidak punya keinginan lain lagi, kau tidak punya keinginan lain. Bagaimana dengan si Yau Sumo Aimu? Tanya Gi Ho yang berwatak lugu dan suka bicara belak-belakan itu. Lengho Tiong menggeleng, katanya ke pokok persoalan lain, marilah kita selesaikan layon para suci dan Sumo Aimu yang gugur. Apa mesti dikebumikan atau diperabukannya? Kira perabukan saja mereka, ujar Ting Sian Sutai dengan suara rada parau melihat setian anak muridnya bergelimpangan menjadi korban keganasan orang. Karena itu beberapa muridnya kembali menangis lagi. Ada beberapa murid Hing San Pei sudah tewas beberapa hari yang lalu, ada pula yang menggeletak jauh di sana, beramai-ramai Gi Ho dan lain-lain mengumpulkan jenazah saudara-saudara seperguruan itu sembari mencaci maki kekejaman orang Kosan Pei. Selesai mengurusi jenazah hari pun sudah gelap. Malam itu lantas mereka lewatkan di lembah pegunungan sunyi itu. Besok paginya para murid Hing San Pei mengusung Ting Sian dan Ting Yat Sutai serta saudara-saudara seperguruan yang terluka ke kota Liyong Choan. Dari situ mereka melanjutkan perjalanan melalui sungai, mereka menyewa empat buah perahu berkabin dan menuju ke utara. Khawatir orang Kosan Pei menyerang pula di tengah jalan, Leng Ho Ution ikut dalam rombongan Hing San Pei itu. Untuk menghindarkan prasangka jelek, Gil Lim sengaja menumpang di perahu lain. Setiap hari Leng Ho Ution ngomong-ngomong dengan Gi Ho, Ge Ho, Chin Koan, dan lain-lain sehingga tidak begitu kesepian. Sementara itu keadaan Ting Sian dan Ting Yat Sutai sudah berangsur baik sesudah perahu mereka lewat Chitongkan. Sampai di muara sungai Tiangkang, mereka lantas ganti sewa perahu lain dan berlayar ke mudik, ke hulu sungai di sebelah barat. Perjalanan yang agak lambat itu diperkirakan setiba dihankah semua orang yang terluka sudah dapat sembuh, di situ mereka dapat mendarat lalu melanjutkan perjalanan ke muara untuk pulang ke Hing San. Suatu hari sampailah mereka di muara dan Ong Ho An Yang Oh, perahu mereka berlabuh di tepi kota Kiw Kang. Perahu yang mereka tumpangi sekarang adalah perahu layar yang amat besar, beberapa puluh orang berkumpul menjadi satu kapal. Di waktu malam Leng Ho Utiong tidur bersama para kelasi dan jurumudi di bulitan. Tengah malam itu, tiba-tiba Leng Ho Utiong mendengar di tepi sungai sana ada suara tepukan tangan yang perlahan, berturut-turut bertepuk tiga kali, berhenti sejenak lalu bertepuk tiga kali pula. Menyusul seorang di atas perahu sebelah barat juga balas tepuk tangan tiga kali berhenti sebentar, lalu bertepuk lagi tiga kali. Tepuk tangan itu sebenarnya tidak keras, tapi luwekang Leng Ho Utiong sekarang sudah amat tinggi, dengan sendirinya daya pendengarannya juga sangat tajam. Begitu mendengar suara yang aneh segera ia terjaga bangun. Ia tahu tepukan tangan itu adalah kode di antara orang-orang Kang Ho yang saling memberi isyarat. Selama beberapa hari Leng Ho Utiong selalu waspada dan mengawasi gerak-gerik sepanjang sungai kalau-kalau musuh menyerang secara mendadak. Pikirnya, coba kulihat siapa yang datang. Jika mereka bermaksud jahat kepada Hingsan Pei akan kubereskan saja secara diam-diam supaya tidak mengejutkan Ting Sian Sutai dan lain-lain. Ia memandang ke perahu di sebelah barat sana, tertampak sesosok bayangan melompat ke daratan. Cepat Leng Ho Utiong ikut melompat ke tepi sungai dengan enteng sekali, lalu mengitar di belakang sederetan keranjang yang berisi guci minyak yang siap di tepi sungai itu, terus menyusur lebih dekat ke sana. Terdengar suara seorang sedang berkata, nikoh-nikoh di atas kapal itu memang tenar dari Hingsan Pei. Leng Ho Utiong berjongkok dengan diam, terdengar seorang lagi menjawab, lalu bagaimana baiknya? Apakah kita turun tangan malam ini juga atau tunggu sesudah hari terang? Apakah kau mengetahui tokoh-tokoh Hingsan Pei mana yang ikut datang? Yang pertama tadi berkata, ku dengar para nikoh itu ada yang memanggil Suhu dan ada yang memanggil Supek, jelas Ting Sian dan Ting Lhat. Kedua nikoh tua itu berada bersama mereka, Ting Ching sudah jelas mati di Hokian. Menghadapi nikoh-nikoh tua itu kita harus hati-hati. Pernah ku saksikan Ting Ching bertempur dengan orang di Soap Tang, kedua telapak tangannya yang bekerja naik turun itu sekaligus pernah merobohkan tiga lawan tangguh terkenal di Soap Tang. Kabarnya kepandayan Ting Sian lebih tinggi pula daripada Ting, yat, jika begitu ku kira lebih baik kita berunding dulu dengan para kawan kita, kata temannya tadi. Tapi menurut pendapatku, asalkan kita berusaha merintangi keberangkatan kawanan nikoh ini kebaratkan urusan menjadi beres kata yang lain. Jika kita berunding dengan teman-temankan menandakan kita berdua terlalu bodoh, dalam pada itu Lengho Utiong telah merunduk lebih dekat, di bawah sinar bulan bintang yang remang-remang dilihatnya seorang berperawakan tegap, muka penuh godek mirip Nuri Landak. Seorang lagi hanya tertampak dari samping, cuma raut mukanya kelihatan panjang lancip, orang ini kedengaran sedang menjawab, namun melulu kekuatan pekaupang kita jelas kita tak mampu melawan mereka. Apalagi kalau bertempur secara terang-terangan, siapa bilang bertempur secara terang-terangan ujar si godek. Biarpun ilmu silat kawanan nikoh itu sangat tinggi, kalau sudah kecebur di dalam air apa yang bisa mereka lakukan. Besok kita tunggu saja kalau kapal mereka sudah dilepas ke tengah sungai, kita lantas selulup ke dalam sungai untuk membobol perahu mereka, dengan demikian masakah mereka takkan tertawan satu per satu akal ini sangat bagus, serusi muka lancip. Dengan jasa besar ini nama pekaupang, gerombolan ular putih, kita tentu akan tambah gemilang di kangong. Cuma aku masih mengkhawatirkan sesuatu, mengkhawatirkan apa tanya si godek. Engkau gak tiampai mereka telah berserikat, ku khawatir bila boktai siansing dari hengsanpei mengetahui perbuatan kita, mungkin sekali gak akan mencari perkara kepada pekaupang kita, hektometer, selama ini kita pun sudah kenyang dibuat bulan-bulanan oleh hengsanpei. Sebaliknya sekali ini kalau kita tidak berusaha mati-matian, kelak kalau kita ada urusan tentu kawan-kawan lain juga takkan, akan membantu. Padahal kalau usaha besar kali ini berhasil, boleh jadi hengsanpei akan ikut dihancurkan pula, perlu apa mesti takut kepada seorang boktai siansing segala baik, ku terima usulmu, sahut si muka lancip akhirnya. Sekarang juga kita kumpulkan anak buah yang mahir menyelam, pada saat itulah lengho utiong lantas melompat keluar, dengan gagang pedang ia ketuk belakang kepala si muka lancip, kontan orang itu jatuh kelengar. Si gode lantas memukul, tapi tahu-tahu tayang hiat di pelipisnya telah kena ditonjok oleh gagang pedang lengho utiong, seperti gasingan saja si gode berputar-putar dan akhirnya jatuh terduduk. Pedang lengho utiong menebas, dua buah tutup keranjang guci minyak telah dipotong, lalu kedua orang itu diangkatnya untuk dijebloskan ke dalam guci minyak yang penuh berisi minyak sayur. Rupanya guci-guci minyak itu disiapkan untuk esok harinya akan dimuat ke dalam perahu. Begitu kedua orang itu masuk guci minyak, seketika mulut dan hidung mereka terendam, karena kerendam minyak dingin mereka lantas siuman malah dan kontan gelagapan karena tercekok minyak. Tiba-tiba ada orang berkata di belakang, jangan mengganggu jiwa mereka, lengho siow hiap itulah suara ting siang subtai. Lengho tiong terperanjat karena datangnya ting siang itu ternyata sama sekali tak diketahuinya. Segera ia menghiakan sembari mengendurkan tangannya yang menahan di atas kepala kedua orang itu. Begitu merasa tekanan di atas kepala sudah kendur, segera kedua orang itu bermaksud melompat keluar. Tapi lengho utiong keburu berkata dengan tertawa, eh, jangan bergerak berbareng. Pedanya mengetuk pula batok kepala kedua orang sehingga mereka dipaksa ke dalam guci minyak lagi. Kedua orang itu meringkuk di dalam guci minyak dan terendam minyak sampai sebatas leher. Met mereka terbelalak bingung karena tidak mengetahui kera bagaimana mereka bisa mengalami nasib demikian. Dalam pada itu sesosok bayangan tampak melompat dari atas perahu, kiranya tinggat sutai adanya. Dia bertanya, Suci, apakah ada yang tertangkap ternyata dua tongcu dari pekaupang di lembah kyukang sini, lengho siau iap hanya bercanda saja dengan mereka, sahut tingsian. Lalu ia berpaling kepada si godek dan bertanya, Saudara si i atau si ce? Apakah supangcu baik-baik saja si godek memang si ih? Sahutnya dengan heran, Aku si ih, dari, dari mana kau tahu? Supangcu kami sangat baik, dengan tersenyum tingsian berkata, Ih tongcu dan ce tongcu dari pekaupang di dunia kangung terkenal sebagai tiangkang siang hui hai, dua ikan terbang di sungai tiangkang, nama kebesaran kalian sudah lama seperti bunyi buntur memekak telingaku, kiranya tingsian sutai adalah seorang yang sangat teliti dalam segala hal, meski dia jarang berkelana, tapi macam-macam tokoh dari berbagai golongan dan aliran cukup dipahaminya. Si godek si ih dan si muka lancip suci ini sebenarnya cuma jago kelas 3 atau 4 di dunia persilatan, tapi begitu melihat rot mukanya tadi ia lantas dapat menduga asal-usulnya. Si muka lancip tampak sangat senang karena pujian tingsian, sahutnya, Ah, mana kami berani terima istilah seperti guntur memekak telinga, mendadak lengho utiong kerahkan tenaga dan menekan kepala kedua orang itu ke dalam minyak, lalu dikendurkan lagi, katanya dengan tertawa, aku pun sudah lama mendengar nama kebesaran kalian seperti minyak menyusup ke dalam telinga, keruan si muka lancip menjadi gusar. Kau, kau, ia bermaksud memaki, tapi tidak berani. Setiap pertanyaanku harus kau jawab dengan sejujurnya, jika dusa sedikit saja segera akan ku bikin kalian ikan terbang sungai tiangkang menjadi belut mati terendam minyak, habis berkata ia terus tekan pula kepala si gode si ih ke dalam minyak. Tingsian dan tingga tersenyum geli, mereka sama pikir, pemuda ini menang nakal. Tapi caranya ini juga kekir paling bagus untuk memaksa pengakuan dari tawanan, begitulah lengho utiong lantas mulai bertanya, pekaupang kalian mulai kapan berkomplot dengan kosan pai? Siapa yang suruh kalian membuat susah hingsan pai berkomplot lengan kosan pai? Inilah aneh sahut si gode. Para kesatria kosan pai tiada satupun yang kami kenal, haha, pertanyaan pertama saja sudah tidak kau jawab dengan jujur, biar kau minum minyak lebih kenyang, seru lengho utiong. Habis berkata, kembali ia tekan kepala orang itu sehingga kebuakan pula terendam minyak. Lalu katanya terhadap si muka lancip, lepas kau bicara terus terang, apakah kau juga ingin menjadi belut rendaman minyak? Aku tidak ingin menjadi belut, sahut orang si ce itu. Tapi apa yang dikatakan ikhto aku tidak kolah dusta, kami benar-benar tidak kenal tokoh kosan pai. Lagi pula kosan pai adalah kawan serikat hingsan pai sendiri, hal ini diketahui oleh setiap orang buling, mana mungkin kosan pai menyuruh kami membuat susah hingsan pai kalian. Lengho utiong angkat pedangnya untuk melepaskan kepala si ih itu, lalu bertanya pula, tadi kau mengatakan besok akan menenggelamkan kapal yang ditumpangi hingsan pai di tengah sungai, maksud kalian benar-benar keji, sebenarnya apa salahnya hingsan pai terhadap kalian tinggiat sutai yang datang belakangan Jangan belum mengetahui apa sebabnya Lengho utiong mengompes kedua orang itu, sekarang demi mendengar keterangan itu, ia menjadi gusar dan membentak, bangsat kurang ajar, jadi kau bermaksud menenggelamkan kami, anak murid hingsan. Pai hampir seluruhnya adalah orang utara yang tidak dapat berenang, jika benar kapal mereka tenggelam di tengah sungai, maka sukar untuk menghindarkan diri dari mati penggelam. Kalau dibayangkan sungguh mengerikan. Khawatir kalau dibenamkan lagi ke dalam minyak, lekas-lekas orang si ih itu mendahului menjawab, selamanya hingsan pai tiada permusuhan apa-apa dengan pekaupang kami yang tiada artinya ini, mana kami berani pula mencari perkara kepada hingsan pai kalian. Hanya saja kami, kami menyangka kalian adalah sesama pemeluk agama Buddha, kepergian kalian ke arah barat besar kemungkinan akan memberikan bantuan, maka, maka secara sembrono timbul maksud jelek kami. Tapi lain kali kami tidak berani lagi, makin mendengar makin bingung Lengho Utiong, tanyanya, apa maksudmu sesama pemeluk agama dan memberi bantuan segala? Bicaralah yang jelas, bikin bingung saja, ya, ya, sahut orang si ih. Meski siow lingde bukan satu di antara ngkau gak tiampai, tapi kami kira hwasyo dan nikoh adalah orang satu keluarga, kurang ajar mendadak tingkat membentak. Orang si ih itu kaget, tanpa disadari terus mengkeretkan tubuhnya sehingga kebulakan karena mulutnya kemasukan minyak. Dengan menahan tawa tingkat menuding si muka lancit, lekas kau yang bicara ya, ya, sahut orang si cih. Ada seorang banli tok heng di anpek kong, entah sutai kenal baik tidak dengan dia tingkat menjadi gusar, pikirnya di anpek kong itu adalah manusia cabul, masakah dirinya seorang padri suci kenal baik dengan dia? Benar-benar suatu penghinaan besar, segera sebelah tangannya melayang, kontan ia hendak menempeleng orang suci. Tapi ting sian sutai keburu mencegah, katanya, sumo ai jangan gusar, mungkin otak mereka sudah beku karena terendam minyak, maka bicara tak keruan, lalu ia tanya orang suci, ada apa tentang di anpek kong, di anpek kong, di anto ayah itu adalah sobat baik su pang cu kami, sambung orang suci. Beberapa hari yang lalu di anto ayah, di anto ayah apa? Manusia kotor begitu sudah lama seharusnya dibunuh, tapi kalian malah berkawan dengan dia, ini menandakan perkaupang kalian juga bukan manusia baik-baik, kata tingkat dengar gusar. Orang suci menjadi ketakutan, berulang-ulang ia hanya mengiakan saja, kami hanya tanya apa sebabnya perkaupang kalian memusuhi hingsan pei, kenapakah sebut-sebut pula di anpek kong ujar tingkat pula. Lantaran dahulu di anpek kong pernah mengganggu muridnya, yaitu gilim, ia pun tidak berhasil membunuhnya, hal ini dianggapnya sebagai kejadian yang memalukan, maka ia merasa risih jika orang menyebut namanya di anpek kong. Kembali orang suci mengiakan, katanya, ya, ya, soalnya kawan-kawan ingin menolong Y.I.M. Suci ya, tapi khawatir orang-orang cimpei membantu kaum huwesio, maka kami berdua yang semrono ini ikut-ikut timbul pikiran baru, tingkat tambah bingung mendengar cerita yang tak keruan juntrungannya itu, ia menghela nafas dan berkata, suci, kedua orang dogol ini harus kau yang tanya saja, ting sian tersenyum, katanya kemudian, Y.I.M. Suci ya katamu, apakah kau maksudkan putri Y.I.M. kau cu dari Tiau Yang Sin kau yang dulu lenghou tiong tergetar? Apa yang mereka maksudkan adalah ingin wajahnya berubah seketika dan tangan mengeluarkan keringat. Ini, inilah kurang jelas, sahut orang suci. Yang jelas beberapa waktu yang lalu di Antoaya, eh keliru, di Antoekong telah bertemu kepada Supangcu kami, katanya menurut rencana pada tanggal 15 bulan 12 yang akan datang ini, para kawan beramai-ramai akan menyerbu Siyaulimsi untuk menyelamatkan Y.I.M. Suci ya, menyerbu Siyaulimsi. Apa kepandaian kalian sehingga berani menepuk lalat di atas kepala harimau? Kurang ajar benar keparat di Antoekong itu, Omel Tingyat. Ya, ya, tentu saja kami tak mampu apa-apa, sahut orang suci. Kukira di Antoekong itu hanya bertugas sebagai penghubung saja karena kakinya paling cepat, ujar Ting Sian. Dalam urusan ini sesungguhnya siapa yang memegang pimpinan dari tadi orang Si'i diam saja, sekarang ia lantas menyela, ketika para kawan mendengar Y.I.M. Suci ya dikurung oleh kepala Gun, eh, maksudku Hoshio Hoshio dari Siyaulimsi, serem tak semua orang menyatakan siap pergi menolong Y.I.M. Suci ya, maka sukar dikatakan siapa yang pegang pimpinan. Terima kasih telah menonton!